musik 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 pasti latihan strategi, terus yang kedua juga ada latihan mental, biar pas main mentalnya gak kebawah gitu kalau persiapan buat MP3 Season 8 kayaknya semua team sama sih kayak sama terus belajar hatihan terus screen gak ada yang beda sih kayaknya cuma mungkin bedanya di semestri yang penting itu kita ngeliatin semestrinya yang harus lebih kuat banget pokoknya beda dari mana musik musik yang pertama bisa dibilang tim yang baru masuk ke MP3 itu Gameflake Rebellion tapi kan kita belum tahu gameplay mereka itu kayak gimana kita juga gak pernah screen sama mereka jadi kita harus waspadai kalau ketemu mereka dan untuk tim yang udah ada di MP3 itu paling ya Rfq Btr kalau aku tim yang perlu di waspadai ya semua tim perlu di waspadai sih karena ini kan Season baru kan mereka juga pasti punya roster baru juga dan semua tim juga pasti pengen yang harus play off kan gak ada tim yang gak mau harus play off jadi menurutku semua di waspadai kalau dari segi di luar game kalau dari segi di luar game ya buat kesana baru emang kalau dalam game game ya sama sama-sama belajar sih tetap walaupun mereka kayak player baru tapi kita udah harus mau gak mau harus di selevel gitu belajar bareng kalau dari aku dengan adanya Dilan sama Salman kayak aku jujur nih tim yang sekarang itu kayak gak ada hard feeling antara kita jadi kalau misalnya ada salah gitu di in game nya enak buat saling kasih tau saling mati juga pada gak ada hard feeling jadi untuk Season ini aku yakin game history nya mesti dapet sih kalau gue sendiri sih gue yakin bisa sih kita yakin kita bisa pasti kita bisa loss play off peringkat dua samanya jawab dua bareng sih harusnya play off yakin peringkat yuk satu kata buat episode 8 episode 8 bisa ready satu kata buat episode 8 lalas play off peringkat dua besar janji kalo kalian loss play off janji asal gue mau warnain rambut pelangi sih kayaknya oh game ha? rgb jake pelanginya kayak rgb gitu biasa kayak agg gitu kalo dari aku kalo lo eh bentar bentar kenapa gue mau gitu gue mau nunjukin kalo badut juga bisa juara dan lo loss play kalo dari aku kalo lo loss play oh mungkin mau katoan deh bentar gue apa ya gudul udah gundul nih paling gue sampe ginclong 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 nanti gak bisa tunggu jok iya kan akarnya hilang serius bisa bisa yakin aja ay apa sama yadha kalah apa ikutanya sih gundul tapi gak ginclong hhhhhha nanti datuk gay di sini ya hahahha ρό voir all dari segi mekan牙 segi team fight itu mereka udah terus banyak sih, cuma emang banyak miskomennya di komunikasi kalau misalkan di pertanganan session nanti, berbometa, apa yang bakal lo lakuin? bakal ada persiapan lebih lah, jadi oh mungkin mereka ini hanya bertahan beberapa minggu jadi udah expect dari jauh-jauh hari, jadi kita udah siapin lo dari jauh-jauh hari kita bakal latihan hero-hero yang lain tanggapan lo tentang nanti kalau misalkan lo tim kita ngelawan matang tim kesayangan lo nih? ya tanggapannya sih sebenarnya biasanya namanya kalau buatku kerja itu ya harus profesional sih cuma emang kalau bisa ngelawan tim yang belum pernah aku latih, ya senang aja lah pastilah mungkin kita gak senang lah ya kan setelah kita tinggalin, terus pas ketemu ternyata kita menang ya itu senang lah, puas juga lah, maksudnya pas tindak ternyata ngelaki tim yang baru terus ketemu anak tim yang lama menang ya puas aja Terima kasih sudah nonton konten kali ini jangan lupa subscribe youtube channel Gifbang Indonesia once a gig, always a five selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati